Intro Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini Intro Halo sahabat, kita kembali berjumpa dalam dialog sahabat kita bersama dengan sahabat-sahabat dari Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Sidoarjo Nah, kali ini selama 1 jam sampai dengan jam 10 kita akan membahas tentang kelangkaan obat-obatan di masa pandemi bersama dengan Bapak Dr. Andes Toto Lusida APT Beliau ini pernah menjabat sebagai Ketua GP Farmasi Jawa Timur periode tahun 2014 sampai 2018 Baik, langsung saja kita sapa beliau Assalamualaikum, selamat pagi Pak Toto Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua Iya, saya Ilham Dianta dari Surah Sidoarjo Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami nih Selamat pagi Oke, baik Pak Toto, apa kabar? Baik, baik Baik saja Oke, Pak Toto Iya? Baru alumni juga Baru alumni Alumni COVID Tapi sekarang sudah sehat kembali kan Pak Toto ya Selamat pagi Oke, baik Pak Toto Nah, tentunya karena termasuk alumni COVID Itu berarti nanti sama cerita-cerita ya Pak ya Bagaimana nih saat suka duganya gitu Ketika melewati masa-masa itu ya kan Tapi yang kita bahas ini adalah tentang kelangkaan obat-obatan di masa pandemi Nah, karena memang saat ini untuk membeli obat-obatan yang berkaitan dengan COVID-19 ya Itu agak susah Dan kalau pun toh ada, itu harganya mahal Nah, Pak Toto bisa dijelaskan Kenapa sampai terjadi demikian? Dan dampaknya pada pasien apa dong? Silahkan ini Pak Terima kasih Jadi gini Sebetulnya saya sekarang masih menjabat tapi sebagai ketua badan penasihat organisasi daerah dari GP Farmasi Jawa Timur Ya, oke Ini adalah Pak Filip Obat itu Pangka itu karena dua Satu, karena jumlah penderita yang positif itu naiknya luar biasa Sehingga oksigen pun juga kosong Bukan hanya obat-obatan Yang kedua juga Karena kondisi dari Obatnya sendiri Makanya kami sudah mengusulkan dari Komisariat Fakultas Farmasi Umer Untuk HIT itu dicabut Biarlah mekanisme pasar yang menentukan Jadi kalau BUMN atau pemerintah membantu rakyat bisa Bisa dipilih juga Misalnya dengan asitromisin yang harga Rp1.700 Silahkan Tapi Rakyat yang mampu bisa beli yang patent Jadi harganya memang bedanya jauh Tapi silahkan masyarakat pilih Sehingga tidak semuanya berebut di Di Pangsa-pangsa di bawah Sehingga obat ini jadi Habis semua Nah karena Hukum ekonomi supply and demand Begitu Permintaan banyak Terus supply-nya habis Ya Otomatis Ada yang main-main di black market Di pasar gelap Melalui online dan lain-lainnya Sehingga Harganya luar biasa Gila-gilaan memang Nah ini Memang kita sudah mengusulkan ke Pemerintah pusat Karena yang salah ini bukan Bukan di daerah ini Jadi Untuk HIT itu Ikutilah Mekanisme pasar bebas Sehingga semuanya bisa Memproduksi Baik swasta maupun BUMN Dan Kalau memang Untuk masyarakat yang Bisa Menjangkau yang Harga yang Paten yang mahal Silahkan Jadi tidak berput di satu Satu produk aja Yaitu Obat jendering Itu aja kira-kira Ya Nah ini kan tentunya juga berdampak Pada pasien Karena Bisa jadi Akan Memperparah Pasien itu sendiri Karena Kelangkaan obat itu Jadi dengan kata lain Beli di apotek A Gak ada Apotek B juga gak ada Karena memang Stoknya habis Nah ini bagaimana Pak Toto Menghadapi permasalahan seperti ini Memang kita sudah Sampaikan Dan Pemerintah Lagi berusaha Saya dengernya Dari BUMN Minggu depan Itu mulai Diusahakan Untuk mencapai Ke apotek-apotek Yang ada Tapi memang Aturan juga Kadang-kadang lucu Jadi obat Sekarang saya ngomong ya Fafi Pirafir Atau Nama patennya Afidan Itu Yang Cineri Yang dipatok Di harga maksimal Di Rp20.000 Per tabletnya Hanya boleh Disupplykan Atau Diberikan Kepada rumah sakit Sedangkan sekarang Kita tahu bahwa Pasien di Indonesia Secara total Itu Ada di sekitar Rp560.000 Sedangkan Ketersediaan rumah sakit Itu Sekitar di Rp300.000 Berarti Separuh dari mereka Itu adalah Isoman Nah yang isoman ini Gak dapat obat Karena Supplynya gak boleh Ke apotek Jadi Kadang-kadang Mekanisme-mekanisme Sistem Dalam penyaluran Inilah yang menjadikan Permasalahan juga Ya kalau Kira-kira Kalau menurut Pak Pak Totok Bagaimana Sebaiknya Pak Ya sebaiknya kan Sudah ada Mekanisme Dalam penyaluran Obat Mulai dari Fabrik obatnya Ke Pedagang besar Farmasi Kemudian ke Apotek Ya silahkan Apotek Bisa Membeli Untuk Melayani Pasien Jadi bukan Dibatasi Hanya di rumah sakit Yang kedua Secara Dalam Code-encode Rumah sakit BUMN Yang melayani Rumah sakit BUMN kan Tidak semuanya Ada juga Biarlah Mekanisme pasar Yang menentukan Kalau pemerintah Mau membantu rakyat Silahkan Tapi Dengan Caranya Memberikan Pilihan Obat murah Kalau perlu Di Pelayanan Di Puskesmas Dan Rumah sakit Umum Itu yang dilayani Dengan obat Cendrik Jadi Masyarakat Dalam artian Yang kelas Menengah Dan kelas Atas Tidak Ikut-ikut Berebut Di Kelas bawah Kira-kira Oke Baik Pak Toto Kalau boleh Tahu Sebenarnya Untuk saat ini Obat-obat Yang susah Didapat Di pasaran Itu yang Apa sih Pak Kalau boleh Tahu Mungkin Macam-macamnya Apa Begitu Yang sekarang Sedang Langkah Itu Betulnya Hampir Semua Oh Hampir Semua Jadi Sampai Vitamin Pun Langkah Jadi Ini Bukan Terjadi Di Sido Atau Di Surabaya Atau Di Jawa Tiba Seluruh Indonesia Jadi Karena Kalau Vitamin Memang Banyak Fabrik Farmasi Swasta Yang Juga Produksi Tapi Dalam Arti Gini Jumlah Pasiennya Memang Membeluda Ini Kan Gelombang Kedua Yang Terjadi Di Indonesia Sedangkan Masyarakat Juga Harus Tahu Untuk Menjalankan Protokol Kesehatan Karena Luar Negeri Itu Sudah Menyiapkan Gelombang Ketiga Kita Terjadi Gelombang Kedua Kalau Kita Corpoh Gelombang Ketiganya Nanti Terjadi Lagi Di Indonesia Terus Kapan Kita Bisa Hidup Tenang Hidup Layak Secara Ekonomi Juga Kalau Berhenti Terus Dalam Dunia Usaha Maupun Dalam Kehidupan Kita Oke Tentunya Yang Harus Kita Lakukan Saat Ini Adalah Ini Apa Menyetok Obat Ini Termasuk Salah Satu Solusinya Dengan Kata Lain Kita Beli Beberapa Obat Obatan Kemudian Kita Setok Untuk Jaga-jaga Atau Bagaimana Atau kita Terpapar Dulu Baru Beli Karena Kan Kalau Baru Terpapar Baru Beli Susah Karena Langkah Gimana Pak Untuk Masyarakat Yang Harus Dilakukan Ini Ya Terima kasih Jadi Mekanisme Lagi Diperbaiki Oleh Pemerintah Tapi Kami Tetap Mengimbau Kalau Bisa Hid Itu Dicabut Supaya Mekanisme Pasar Menentukan Dan Tidak Perlu Menyetok Tidak Perlu Juga Ya Stok Obat Ada Cara Pemakiannya Gak Tau Disini Juga Hadir Banyak Guru Besar Saya Guru Besar Kedokteran Juga Yang Berpartisipasi Bahkan Yang kemarin Dari Umumkan Bahwa Guru Besar UNER Universitas Erlangga Dari Pakultas Kedokteran Siap Untuk Membantu Secara Telemedising Untuk Melayani Masyarakat Secara Gratis Jadi Tidak 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 Perlu Menyetok Karena Dengan Stok Stok Sendiri Nanti Pemakaian Cara Pakainya Salah Padahal Semua Obat Ini Sudah Ditulis Bahwa Ini Emergency Use Only Jadi Hanya Untuk Dalam Keadaan Darurat Karena Penelitiannya Secara Tuntas Belum Selesai Jadi Saya Menyimpau Juga Masyarakat Tidak Melakukan Stok 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 Inilah Yang Membuat Harga Di Pasar Gelap Saya Bisa Ngatakan Sebagai Pasar Gelap Karena Masuknya Di Online Itu Yang Luar Biasa Jadi Saya Ambil Contoh Atemra Yang Harganya Antara 1,7 Sampai 7 Juta Di Distributor Resmi Itu Di luaran Bisa Sampai 80 100 Juta Ini Sekarang Yang Diawasi Terus Dibantu Oleh Aparat Penegak Hukum Supaya Tidak Terjadi Harga Harga Seperti Ini Jadi Terjadi Kelangkaan Obat Ini Pasti Ditangani Tapi Mau Cepat Itu Paling Gampang Yaitu Tadi Serahkan Ke Mekanisme Pasar Jadi Kalau Perlu Yang Murah Ayo Silahkan Pilih Itu Ayo Dengan Kata Lain Produsen Obat Obatan Ini Kalau Bisa Memang Memproduksi Obat Sebanyak Mungkin Begitu Pak Atau Bagaimana Ya Sekarang Dari Sekarang Gini Masyarakat Harus Tahu Memang Pemerintah Niatnya Positif Sekali Harga Bahan Bagu Kalau Diproduksi Dengan Harga Yang Ditentukan Oleh Pemerintah Yang Diumumkan Itu Memang Pemerintah Mensubsidi Dalam Artian Untuk Obat-obat Penanganan COVID-19 Ini Tapi Saya Kembali Kalau Semuanya Disubsidi Kasian Masyarakat Yang Masyarakat Banyak Jadi Bagaimana Penanganan Ini Mekanisme Ini Supaya Obat Banyak Orang Nggak Nyimpen Obat Kemudian Masyarakat Bisa Tertangani Dengan Baik Oke Baik Pak Toto Apakah Selama Ini Kita Sudah Dengar Bahwa Untuk Menetralisir Bagaimana Pak Suara Saya Halo Pak Toto Dengar Suara Saya Ya Oke Iya Pak Toto Gini Untuk Menetralisir Agar Keadaan Ini Kembali Stabil Salah Satunya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Di Berapa Daerah Yakni Melakukan Operasi Pasar Salah Satunya Menurut Pak Toto Ini Bagaimana Sebenarnya Apakah Cukup Cukup Efektif Dengan Operasi Pasar Semacam Ini Atau Mungkin Ada Langkah-langkah Lain Yang Lebih Jitu Lebih Strategis Gimana Pak Gini Obat Itu Bukan Termasuk Dalam Consumer Good Bukan Barang Umum Yang Semua Orang Bisa Menyimpan Bisa Melakukan Semuanya Seperti Barang Sabun Makanan Penyimpanannya Perlu Kondisi Tertentu Pemaganya Perlu Kondisi Tertentu Jadi Tidak Semudah Melakukan Dengan Consumer Good Operasi Pasar Yang Dilakukan Itu Mungkin Bisa Untuk Vitamin Makanya Salah Satu Surat Kami Kepemerintah Bahwa Kita Juga Minta Adanya Pemakaian Bahan-Bahan Tradisional Indonesia Seperti Kunir Dan Lain-lainnya Nah Itu Bisa Dipakai Juga Untuk Menangani Kelangkaan Atau Kekurangan Dari Vitamin-vitamin Yang Ada Tapi Obat Untuk Penanganan Kejar Untuk Peningkatan Imun Tubuh Itu Memang Perlu Segera Ditangani Yang Diberita Bahwa Menkes Akan Mengimpor Langsung Beberapa Obat Yang Ada Tapi Pemerintah Harusnya Takut Maksud Saya Misalnya Gini Kalau Saya Yang Membutuhkan Obat Mestinya Tidak Perlu Beli Dengan Harga Yang Fafi Pirafir Yang 20.000 Harusnya Bisa Beli Dengan Afigan Yang Dulunya Harganya Rp60.000 Iya Oke Baik Iya Oke Pak Ada yang ingin Dilanjutkan Lagi Ya Silahkan Pak Toto Monggo Semuanya Sama Admin Sama Hosnya Di Mute Jadi Serahkanlah Semuanya Itu Ke Mekanisme Pasar Tidak Perlu Operasi Pasar Yang Penting Kalau Swasta Itu Produksi Saya Optimis Suplai And Demand Akan Jadi Stabil Oke Orang Yang Dimpan Dimpan Apalagi Black Market Yang Ada Juga Akan Hilang Sekarang Ini Ada Apotek Misalnya Dia Belinya Dulu Harga Asit Tropis Rp3.700 Karena Sekarang Turun Dari Rp1.700 Dia Juga Tidak Bisa Jual Tidak Bisa Jual Disimpan Sama Dia Lu Kan Kasian Masyarakat Padahal Masyarakat Membutuhkan Itu Salah Satu Contoh Di Lapangan Oke Baik Ya Pak Toto Ini Karena Saat ini Sedang Terjadi Kelangkaan Obat Saya Pengen Tahu Sebenarnya Yang Saat ini Kebijakan Apa Yang Diterapkan Oleh Farmasi Apakah Dengan Kelangkaan Ini Ada Kebijakan Misalnya Membatasi Pembelian Bagi Mereka Yang Mau Beli Begitu Atau Ada Kebijakan Kebijakan Lain Silahkan Pak Mungkin Seperti Apa Pak Setelah Kebijakan Bahwa Harus Dengan Resep Dokter Sementara Itu Bisa Menjaga Ketersediaan Obat Untuk Balancing Antara Supply and Demand Tapi Kembali Lagi Bahwa Gak Ada Pembatasan Obat Karena Obat Itu Kan Harus Dipakai Sampai Dengan Tuntas Gak Bisa Sepotong Sepotong Seperti Kita Makan Misalnya Oke Beras Kilo Yang Butuh Lima Orang Sudah Kita Bagi Lima Orang Kalau Obat Kan Tidak Bisa Seperti Itu Oke Ya Baik Ya Dengan Kata Lain Bahwa Saat Ini Untuk Farmasi Atau Apotek Pun Tidak Membatasi Pembelian Bagi Konsumen Yang Akan Memberi Obat Meskipun Saat Ini Masih Dalam Keadaan Langka Begitu Ya Pak Ya Oke Baik Pak Toto Nanti Kita Akan Lanjutkan Kembali Obrolan Kita Pagi Hari Ini Terkait Dengan Kelangkaan Obat Obatan Di Masa Pandemi Sahabat Yang Saat Ini Bergabung Baik Melalui Zoom Yang Saat Ini Menyimak Obrolan Dengan Pak Toto Lusida Jika Ada Pertanyaan Atau Tanggapan Silahkan Bisa Anda Sampaikan Ya Atau Mungkin Yang Saat Ini Mengikuti Perbicaraan Kita Melalui Sarana Atau Link Yang Lain Silahkan Anda Bisa Interaktif Di 031 896 081 309 1009 Segala Macam Pertanyaan Atau Mungkin Tanggapan Silahkan Ya Ini Tentang Kelangkaan Obat Obatan Di Masa Pandemi Kami Segera Kembali Selama Penanganan Pandemi Pemerintah Beberapa Kali Melakukan Pembatasan Dengan Aturan Yang Berbeda Ada PSBB Pembatasan Sosial Berskala Besar Dilanjutkan Dengan PPKM Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kemudian Diteruskan Dengan PPKM Dengan Skala Mikro Dan Saat Ini Pemerintah Melakukan PPKM Darurat Seperti Apa Perbedaannya Ini Penjelasan Dari Emil Elisiantor Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur Baik Begini PSBB Itu kan Sebenarnya Baku Ya Dulu Ya Ada Peraturan Menteri Kesehatan Yang Menjelaskan Mengenai PSBB Begitu Dan Itu Menjelaskan Operasionalnya Dari PSBB Memang Membatasi Apa saja Yang Boleh Beroperasi Sedangkan Kalau PPKM Itu Membatasi Bagaimana Sebuah Kegiatan Beroperasi Itu Bedanya Jadi Bedanya Yang Satu Ini Boleh Ini Enggak Nah Yang Di PPKM Rata-rata Boleh Tapi Ada Pembatasannya Dan Kini Dengan Melihat Semakin Banyaknya Kasus Konfirmasi Disertai Semakin Tingginya Tingkat Tunian Rumah Sakit Pemerintah Melakukan PPKM Darurat Banyak Kemiripan Antara PPKM Darurat Dengan PSBB Karena PPKM Darurat Ini Mendiferensiasi Kegiatan Menjadi Essential Critical Dan Diluar Dari Essential Critical Nah Untuk Diluar Dari Essential Critical Pemberlakuannya Relatif Sama Dengan PSBB Nah Cuma Mungkin Yang Membedakan Landasan Peraturannya Adalah Memang Ada Menu Yang Berbeda Dari PSBB Nah Mungkin memang PPKM Ini Kan Adalah Satu paket Yang Komprehensif Baik PPKM Maupun PPKM Mikronya Itu Jadi Satu Dengan Pemberlakuan PPKM Darurat Targetnya Ada Penurunan Kasus Dan Tingkat Tunian Pasien Di Rumah Sakit Suatu Suatu hari Di dalam tubuh Yang Sudah Divaksinasi Vaksin Bekerja Dalam Tubuh Menimbulkan Kekebalan Melawan COVID-19 Lapor Komandan Tubuh ini Baru saja Dimasuki Vaksin Dan Kini Mengalami Beberapa Reaksi Seperti Pusing Demam Dan Mengantuk Apakah Ini Berbahaya Komandan Tenang Tubuh Ini Baik-baik Saja Justru Pasukan Kita Akan Semakin Kuat Untuk Melawan Virus Dan Sudah Biar Saya Saja Yang Menjelaskan Komandan Ya Reaksi Setelah Vaksinasi Merupakan Hal Yang Wajar Terjadi Umumnya Hanya Gejala Ringan Seperti Nyeri Bengkak Dan Kemerahan Di Tempat Suntikan Pusing Atau Demam Nah Kalau Sudah Di rumah Dan Terjadi Reaksi Tetap Tenang Hubungi Nomor Kontakt Yang Ada Di Kartu Vaksinasi Ayo Vaksinasi COVID-19 Sekarang Juga Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Rokok Kok Kok putih Terada Lokasi Pembuatannya Terus Terus Nanti Rokok Ilegal Berarti rokok ilegal gak harus minum Rokok ilegal ini merugikan negara Mergur rambayar cukai Yang dikembangkan negara Walah itu sepenting wawak garo Loh gak bisa lagi Makanya tuh leh Tukus yang pasti-pasti aik Ojo ngawur Laporkan peredaran rokok ilegal Ke kantor biaya cukai terdekat Atau hubungi nomor Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan Beacukai Sidoarjo Ayo, nyewangi Beacukai Berantas rokok ilegal Beacukai Sidoarjo Fokus mengawasi Tulus Melayani J-H-E-E-R-S Cheers J-H-E-E-R-S Cheers J-H-E-E-R-S Cheers Air hidup yang terbaik Cheers in the house Cheers Air berpehat tinggi Cheers dapat membantu Netralkan pehat tubuh Cheers Mengadu antioksidan alami Cheers air minum terbaik Untuk keluarga Air minum sehat keluarga Gajum haji Air minum dengan PH tinggi Gajum haji Cara pesannya mudah Betugasnya ramah Gratis ongkos kirim Hey Cheers in the house Untuk pemesanan via WhatsApp Di nomor 08-77-77-2433-77 Gratis ongkos kirim Cheers in the house Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya Bisa menghubungi depo Candi Di 0821-4225-6646 0821-4225-6646 Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Deni Cahnan Menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur Agar tidak tertular oleh COVID-19 Maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku Khususnya memakai masker Jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter Dan tentunya harus didukung dengan olahraga Jatim bermasker Jatim sehat Yeay Turet musuh hancur Menang lagi Satu match lagi lah Le Kamu tuh tahun depan masuk SMA Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya mak Sebentar lagi Mumpung stay at home nih Loh Justru kalau stay at home Harus tetap rajin belajar dong Bosen mah Belajar gitu-gitu aja Kalau mau lihat buku lain Atau coba-coba latihan soal Harus beli lagi Nih coba ya Mana-mana smartphone kamu Buka Indium Study di browser Dengan 10 ribu aja Kamu dapat mengakses buku pelajaran Tryout dan video tutorial Menggunakan laptop maupun smartphone Lengkap dari tingkat SD, SMP sampai SMA Oh iya bener mah Kayak harga baso aja ya Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan Perlu banyakin latihan soal nih Nah pintar Belajar yang rajin ya Sahabat seiring bertambahnya usia Tubuh mulai bersifat asam atau asid Sehingga mudah terserang penyakit Karena itu segera perbaiki pola makan Dan perbanyak asupan alkaline Seperti mengonsumsi sayur, buah, dan ciris alkaline power Ciris alkaline Air minum kesehatan dengan pH tinggi Yang setara dengan sayur dan buah Serta punya 6 manfaat Yang ini meningkatkan metabolisme dan dayatan tubuh terhadap virus Menjadi antioksidan alami penjaga kanker Menjaga kekuatan tulang dan gigi Membantu penyerapan mineral lebih efektif Membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh Serta mencegah sakit mah Info lengkap ciris Hubungi sutris non 0821-4225-6646 Sekali lagi 0821-4225-6646 Cheers, healthy drinking water News, talk, and music hit Suara Sidoarjo Your multi-platform radio Ya sahabat, masih bersama dengan Bapak Toto Lusida APT Masih dalam dialog sahabat kita Bersama dengan sahabat-sahabat dari Ikatan Alumni Universitas Air Langga Cabang Sidoarjo Pagi hari ini tentang kelangkaan obat-obatan di masa pandemi Silahkan kalau ada pertanyaan ya Silahkan diajukan Baik Pak Toto Oke, yang dari Zoom Ada yang bertanya juga ya Sebentar Oke Ini Langsung atau Pak Endarso Malang Yang dari Zoom Pak Tegu Sebentar Oh Pak Tegu Santoso Ya siap Pak Tegu Santoso bergabung bersama kami Pak Tegu Oke Oke, terima kasih Pak Tegu Monggo silahkan Apa yang mau disampaikan Pak Silahkan Jim, suara dari Ngawi Oke, silahkan Dari Ngawi, ujung sebelah barat Iya, silahkan Pak Tegu Ada tiga pertanyaan yang Ada tiga pertanyaan yang tadi saya sudah tulis di chat Satu Jika dunia sudah antisipasi Seperti yang bilang Pak Toto tadi Ada gelombang COVID-19 Akankah pemerintah dan lembaga private sudah antisipasi untuk itu Baik obat-obatan, oksigen, dan sebagainya Yang kedua Yang kami ketahui Sejak beberapa hari lalu Sebagai auditor Saya melihat adanya Ada kesalahan stok obat ini nampaknya Jadi antara di Pemda Yang saya tahu di Pemda Ada obat-obatan yang mungkin sudah tidak update Tapi mereka beli aja Sehingga Tidak antisipasi apa yang dibutuhkan oleh pasien saat ini Tidak antisipasi apa sih yang dibutuhkan saat ini Tapi mereka membeli obat yang sama Hanya untuk mekanisme Penghabisan anggaran aja Pada akhirnya ketika Akhir tahun diaudit Banyak yang overstock loh Obatnya kok sama Dan pada akhirnya yang lalu-lalu Kedalu warsa Begitu Untuk yang ketiga Masalah kebijakan Apakah sudah ada Antara peperintah BDOM Atau Tondirian Kejahatan Itu Bersama-sama Mengeksplorasi Bahagian airbag Yang impor pasar Kebanyakan daik Kunir dan sebagainya Yang disebut Pak Totok tadi Itu sekarang sudah banyak Yang impor Dari Vietnam Ataupun dari yang lain Melalui Mekanisme pasar Yang akhirnya Di lokal Habis Tidak bisa produk lagi Itu yang kami ketahui Sudah Monggo Oke terima kasih Pak Teguh Oke silahkan Pak Totok langsung Ditanggapi Pak Monggo Ya Antisipasi Gelombang ketiga Saya gak tahu Karena saya bukan Orang pemerintahan Di Departemen kesehatan Atau di Dinas kesehatan Tapi Yang kita Prihatin bersama Yang terjadi Always late Itu yang Semoga Yang kali ini Karena sudah Dua Gelombang Yang terjadi Yang ketiga Ini jangan sampai Terlambat Antisipasinya Dan Terima kasih Mengingatkan kita Semua Bahwa Gelombang ketiga Itu bukan Tidak Tidak ada Jadi Selalu gitu Kemarin Delta varian Juga gitu Dipikir Cuman ada di India Kita Gak siap-siap Ternyata Begitu Masuk ke Indonesia Jadi masalah Kemudian Kesalahan Stok obat Nah ini Kembali lagi Ini dari Ya mestinya Yang bisa jawab Adalah dari Pemerintah Karena kami Dari Yang ada Ini Kita sudah Siapkan semuanya Kita sudah Sarankan Tapi stok yang mana Yang dibutuhkan Kita gak tahu juga Sesuai dengan Permintaan Yang ada Tapi yang terjadi Memang Sampai hari ini Pak Teguh Itu masih Simpang siur Saya ambil contoh Fafi Pirafir Atau Nama patennya Afigan Sampai sekarang Semuanya Termasuk BUMN-nya Sudah minta Supaya Dia bisa Supply Ke seluruh Apotek Atau Ke Subdistributor Pemerintah Pemerintah Farmasi Untuk bisa Melayani Dengan merata Seluruh Indonesia Tapi sampai Sekarang Gak tahu Alasannya Apa BEPOM Tidak Merilis itu Jadi hanya Untuk Hospital Sedangkan Orang yang Isoman Bagaimana Penanganannya Sedangkan Ini Sudah Permintaan Dan Setiap Akhir Minggu Saya Kalau Projek Selalu Dijawab Ya Pak Mungkin Minggu depan Minggu depan Keluar Aturan Ini Enggak Saya Enggak Tahu Alasannya Apa Bahwa Pembatasannya Dilakukan Padahal Kita Semua Tahu Bahwa Banyak Masyarakat Kita Yang Isoman Itu Kemudian Yang ketiga Obat Tradisional Memang Kita Sudah Mengimpol Dan Sudah Dari Depkes Sudah Berinisiatif Menkes Luar Biasa Langsung Mengeluarkan Surat Ledaran Untuk Cara-cara Memakai Obat Tradisional Perkara Cahi Dan Lain-lainnya Sekarang Jadi Impor Ya Itu Mungkin Ranahnya Dari Departemen Pertanian Bukan Ranah Dari Bidang Kesehatan Kita Itu Kira-kira Pak Teguh Terima kasih Oke Baik Terima kasih Ya Pak Toto Ini ada Berapa Pertanyaan Sudah Masuk Di Meja Kami Ya Di Meja Siar Kami Yang Pertama Dari Ibu Ida Yang ada Di Candi Dan Pak Imam Yang ada Di Sukodono Ibu Ida Menanyakan Sebagai Masyarakat Obat Apa Yang harus Ada Di Kota Obat Pada Masa Pandemi Seperti Seperti Saat Ini Kemudian Pak Imam Yang ada Di Sukodono Apakah Beli obat Secara Online Ini Sudah Bisa Dijamin Ke Henisitasnya Higinitasnya Ke Higinitasnya Silahkan Pak Toto Terima kasih Jadi Bu Ida Ibu Bisa Menyimpan Vitamin-vitamin Yang dibutuhkan Tapi Kembali lagi Vitamin pun Itu Ada Cara Penyimpanannya Jadi Tidak Boleh Terlalu Lembat Tidak Boleh Terlalu Banyak Kena Matahari Karena Sambil Contoh Vitamin C Vitamin C Itu Ada Ketidak Stabilannya Jadi Harus Disimpan Sesuai Dengan Petunjuk Yang Ada Dalam Temperatur Yang Ada Supaya Tidak Menjadi Kualitasnya Jadi Rusak Obatnya Itu Kira-kira Kalau Masalah Yang Obat-obat Penanganan COVID-19 Terhadap Kejalanan Dan lain-lainnya Harus Tetap Melalui Dokter Tidak Bisa Ibu Menyiapkan Sendiri Karena Penggunaannya Yang tadi Saya sampaikan Di awal Bahwa Ini adalah Semuanya Obat Keras Yang Tidak Semudah Kita Menangani Seperti Flu Biasa Kemudian Pak Imam Memang Online Kita Sudah Teriak-teriak Sejak Beberapa Tahun Yang Lalu Sejak Adanya Online Bahwa Obat Yang Disediakan Online Itu Kualitasnya Kita Tidak Bisa Menjamin Karena Itu Dilakukan Transaksi Di Luar Jalur SOP Yang Ada Dalam Kefarmasian Jadi Di seluruh dunia Itu Kefarmasian Itu ada Jadi Kalau Misalnya Saya ambil Contoh Misalnya Amazon Mau Menyediakan Obat-obatan Dia Disitu Ada Apotekernya Yang Menangani Dan care Terhadap Mereka Yang Jual Obat-obatan Itu Jadi Bukan Sembarangan Sekarang Siapapun Nyantumkan Di Instagram Apalagi Bukan Di Institusi Portal Yang Resmi Terus Jualan Apalagi Yang Dijual Itu Misalnya Gini Saya ambil Contoh Sekarang Atemra Harus Subuhnya Adalah 2 Sampai 8 Derajat Kemudian Dia Kantongin Terus Sambil Jualan Ya Rusak Obat Itu Sudah Karena Temperaturnya Sudah Tidak Sesuai Terus Dia Jual Orang Pasiennya Diberi Obat Itu Gimana Sekarang Kontrol Seperti Itu Itu Saya Serahkan Kembali Ketugas Yang Perwenang Terhadap Hal-hal Ini Karena Kita Semua Tidak Bisa Mengawasi Atau Kita Bisa Bisa Mengontrol Dari Profesi Kita Oke Baik Ini ada Dua pertanyaan Lagi Pak Langsung Nanti kita Respon Dua-dua Dulu Dari Ibu Yulia Yang ada Di gedangan Sidoarjo Apakah Kelangkaan Obat Ini Karena Kurangnya Antisipasi Dari Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Di Perusahaan Farmasi Atau Apotik Dan Pasar Gelap Perdagangan Obat Kemudian Yang Kedua Melalui Twitter Yaitu Ad Laman Update Sebenarnya Kelangkaan Obat Ini Memang Ada Ditimbun Atau Benar-benar Nggak ada Saya ulang Sebenarnya Kelangkaan Obat Ini Memang Karena Ditimbun Atau Memang Benar-benar Nggak ada Oke Terima kasih Baik Silahkan Pak Toto Ini tentang Kelangkaan Obat Silahkan Terima kasih Yang pertama Antisipasi Tadi Pak Teguh sudah Sampaikan Memang Pemerintah Ada Miss Terhadap Kondisi Yang ada Sehingga Lebih optimis Tidak terjadinya Kelombang kedua Jadi begitu Kelombang pertama Kita sudah Mulai Ekonomi Mulai 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 On the right track Dibentuk PEN Kemudian Ekonomi Nasional Lupa Kalau Di beberapa Daerah Waktu itu Sudah terjadi Kelombang kedua Kemudian Begitu India Meletus Kita Tidak Mengantisipasi Secara Cerman Kemudian Obat-obat Yang ada Apakah Ada Stop Saya rasa Kalau Stop Nggak Banyak Jadi Yang Kekurangan Ini Kalau kita Perhatikan Satu Adalah Karena Produksi Hanya Pabrik Tertentu Sehingga Kapasitas Pabrik Itu Tidak Bisa Memenuhi Seluruh Indonesia Yang Produknya 270 Juta Yang Kedua Kenapa Hal itu Terjadi Karena Adanya Harga Eceran Tertinggi Dari Obat Sehingga Swasta Menahan Diri Mau Jualan Nggak Bisa Karena Harga Pabriknya Lebih Mahal Nah Kenapa Yang BUMN Bisa Karena Ada Subsidi Pemerintah Demi Rakyat Indonesia Sebenarnya Mekanisme Ini Benar Tapi Silahkan Seperti Halnya Selama Ini Mekanisme Kita Bahwa Pengadaan Obat Ada Jenerik Ada Paten Silahkan Pasien Dokter Memilih Kalau Sekarang Pasien Yang Mampu Silahkan Dibeli Yang Paten Supaya Tidak Tidak Berebut Di Satu Sisi Sisi Ini Yang Membuat Obat Jadi Langkah Itu Kira Kira Oke Baik Ini Menjawab Dari Ad Laman Abdi Tadi Terkait Dengan Kelangkaan Obat Dan Juga Ibu Yulia Yang Ada Di Pidangan Kemudian Ini Ada Dua Lagi Dari Ad Sehira Fafa Jika Kita Disarankan Untuk Lari Dalam Tanda Kutip Ke Bahan Herbal Apakah Ini Cukup Efektif Untuk Ini Apa Mengatasi Kelangkaan Obat Obatan Kemudian Yang Terakhir Dari Putri Yang Dari Buduran Ini Masih Menyoal Tentang Obat Herbal Ini Pak Sebenarnya Efek Obat Obat Herbal Maupun Medis Sebentar Oh Begini Begini Dari Putri Yang Ada Dibuduran Bagaimana Efek Jika Kita Memakai Obat Herbal Maupun Medis Ada Dua Kemudian Pertanyaan Itu Pertanyaan Pertama Pertanyaan Yang Kedua Jika Kita Membeli Obat Kemudian Karena Langka Kan Pasti Cari Alternatif Obat Lain Tapi Kalau Misalnya Tetap Tidak Ada Bagaimana Pak Oke Silahkan Pak Toto Apa Perlu Saya Ulang Kembali Pertanyaannya Jadi Intinya Pertama Itu Masalah Obat Ya Obat Modern Dengan Obat Tradisional Selama Ini Saling Menyukum Dan Cukup Efektif Jadi Jadi Jangan Takut Memakai Obat Tradisional Obat Tanaman Obat Terpel Nanti Dikira Tidak Efek Tidak 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 Kalau Masalah Bagaimana Kalau Nyari Nyari Sudah Tidak Ada Memang Pemerintah Sudah Menyiapkan Apa Itu Namanya Online Online Dimana Obat Bisa Dicari Tapi Kadang Kadang Di Online Itu Dikulis Ada Tapi Tidak Ada Juga Bisa Konsultasi Itu Sudah Disiapkan Para Guru Besar Dan Saya Akan Para Guru Besar Kedokteran Dan Juga Kita Dari Farmasi Akan Coba Kita Akan Melakukan Menindak Lanjut Dimasukan Ini Kita Dengan GP Farmasi Nanti Akan Menyiapkan Tim Online Untuk Menyediakan Obat Obatan Saya Masukan Ini Sangat Bagus Supaya Masyarakat Tidak Bingung Karena Yang Terjadi Sekarang Memang Sangat Banyak Sudah Dapat Resep Dari Dokter Cari Obat Nggak Ada Semua Nah Itu Perlu Penanganan Khusus Baik Dari Dinas Kesehatan Yang Selamani Sudah Melayani Baik Provinsi Maupun Kota Kabupaten Tapi Kita Mungkin Dari Profesi Juga Menyiapkan Supaya Jaringan Ini Bisa Lebih Melayani Masyarakat Secara Profesi Kita Terima Kasih Mas Terima Jadi Kadang-kadang Memang Itu Terjadi Dalam Realita Di Masyarakat Ya Pak Ya Sudah Dikasih Resep Dokter Kemudian Kita Cari Di Apotek A Ternyata Nggak Ada Kemudian Apotek B Juga Nggak Ada Dan Di Beberapa Apotek Luar Daerah Ini Juga Nggak Ada Dan Kesulitan Ini Tentunya Harus Ada Solusi Karena Obat Berhubungan Dengan Nyawa Ya Jadi Video Viral Yang Pak Presiden Jokowi Sampaikan Ke Apotek Itu Realita Yang Ada Di Masyarakat Dan Waktu Itu Pak Jokowi Banyak Pak Presiden Obat Ini Ada Nggak Nggak Ada Sudah Seminggu Nggak Ada Pak Sudah Lama Nggak Ada Pak Kalau Saya Cari Di Apotek Lain Di Sebelah Bisa Dapat Nggak Ya Atau Gimana Caranya Nah Itu Kan Gak Waktu Itu Dari Apotekernya Kita Masing-masing Profesi Harus Menyiapkan Supaya Obat Itu Bisa Tersedia Bagaimana Caranya Supaya Masyarakat Terlayan Jadi Seorang Bapak Presiden Mestinya Bapak Presiden Juga Menegur Profesi Kita Gimana Kok Nggak Ngasih W Cuma Dijawab Sama Apotekernya Nggak Ada Sudah Lama Nggak Ada Nah Kan Pasien Kalau Dijawab Itu Bingung Kan Terus Saya Cari Dimana Emangnya Mau cari Kedugun Kan Gitu Ya Ini Masukan Dari Bu Putri Sangat Bagus Dan Saya Pasti Follow up Dengan Teman-teman Banyak Yang Online Juga Dari Profesi Apotekar Dan GP Farmasi Untuk Kita Kolaborasi Menyiapkan Jadi Itu Tugasnya Bukan Tugasnya Dokter Tugasnya Ampotekar Dan GP Farmasi Oke Pak Totok Menurut Pengamatan Pak Totok Sendiri Terkait dengan Kenaikan Dan Kelangkaan Obat Ini Apakah Memang Hanya Sampai Pada Saat Masa Pandemi Ini Saja Atau Memang Saat Ini Kondisinya Seperti Ini Terjadi Kelangkaan Dan Kenaikan Begitu Pak Kalau Kenaikan Enggak Oh Kelangkaan Saja Ya Kelangkaan Karena Harga Sudah Dipadok Pemerintah Jadi Jalur Resmi Sampai Dengan Apotek Itu Harga Sudah Menyesuaikan Dengan Harga Dipadok Pemerintah Tapi Otomatis Karena Menyesuaikan Sehingga Obatnya Jadi Langka Karena Apotek Punya Stok Lama Yang Tadi Saya Cerita Dia Juga Nggak Mau Keluarin Masa Suruh Jual Rugi Jadi Harga 100 Suruh Jual 25 Rupiah Rugi Nah Ini Kan Harus Ada Penanganan Penanganan Supaya Semuanya Bisa Jalan Dengan Baik Sebaliknya Dari Profesi Kita Juga Akan Menyiapkan Baik Itu GP Farmasi Maupun Apotekar Untuk Melayani Masyarakat Terhadap Pelangkaan Obat Ketika Regulasi Dari Pemerintah Perlu Allowance Perlu Relaksasi Karena Pemerintah Menangani Ini Dengan Misalnya Hospital Only Memang Kalau Obat Infus Obat Subtik Saya Setuju Itu Hanya Disediakan Untuk Rumah Sakit Tapi Kalau Obat Minum Selama Ada Resep Dokter Sebetulnya Apotek Bisa Melayani Hal Itu Ya Perubahan Dari Tiga Sisi Ini Yang Diperlukan Sehingga Para dokter Yang Mengikuti Acara Ini Juga Ya Nggak Bingung Nulis Reset Dia Sudah Tahu Saat Nulis Itu Dia Sudah Tahu Ini Obat Nggak Ada Ini Kasian Pasien Nanti Keliling Oke Jadi Ini Apakah Nanti Juga Akan Karena Terjadi Kelangkaan Obat Ini Apakah Bisa enggak ya Mungkin berpengaruh Pada Apotekar itu Sendiri Misalnya Akhirnya Mereka Menahan-Nahan Untuk menjual Obat Misalnya Kita enggak tahu ya Pak ya Atau mungkin juga Malah ada dokter yang melanggar kode etiknya Misalnya Seperti itu Bisa Bisa jadi Pak Bisa jadi Pak Atau enggak ya Atau gimana Pak Enggak Karena Kita sudah Cek dari GP Partasi Juga dari Apotekar Memang Stoknya Kosong Oke Jadi Itu yang Terjadi Jadi Bahkan Ada Yang saya tahu Mohon maaf Sebelumnya Untuk Provinsi Kedokteran Ada beberapa Dokter yang Membantu Karena Ini Bersifat Untuk Sosial Untuk membantu manusia Pasien Khususnya Kadang-kadang Dokter sampai Keliling sendiri Cari obat Terus dikasihkan Ke pasiennya Karena Cari obatnya Juga sulit Sekarang Oke Nah Ini yang harus Karena Dari Reformasi Yang mau dilakukan Atau revolusi Yang mau dilakukan Oleh Bapak Presiden Atas kelangkah Anobat Ini kan Harusnya cepat Ini sudah seminggu ya Dari viral video Bapak Presiden Ayolah Kita tangani Lebih cepat Supaya Masyarakat ini Bisa terlayani Dengan kain Oke Baik Pak Toto Sebagai yang terakhir Mungkin Ada Beberapa Hal Yang ingin Disampaikan Sebagai closing statement Untuk Perbincangan kita Pagi hari ini Terkait dengan Kelangkaan obat Mungkin yang diharapkan Yang lebih penting ini Adalah Bagaimana kita Bersinergi Begitu kan Pemerintah seperti apa Kemudian Untuk Farmasi juga Kemudian Para produsen obat Seperti apa Biar Biar masyarakat Biar masyarakat juga Ini Apa Gampang Dengan mudah Untuk mendapatkan obat Begitu Silahkan Pak Ya terima kasih Jadi yang ingin saya Sampaikan sebagai Closet statement saya Adalah bahwa Saatnya sekarang Itu bukan saatnya Kita untuk berdiri Sendiri-sendiri Bahwa kita harus Berkolaborasi Bersinergi Untuk menangani Semua ini Dengan baik Jadi Jangan masing-masing Ada satu Atau Lain pihak Yang merasa Ilmu Pokoi Bahasa Jawa Timurnya Gitu lah Pokoi saya mau Gini Udahlah Ayo Kolaborasi Dokter sudah banyak Bergukuran Tenaga kesehatan Sudah banyak Bergukuran Kita sudah Prihatin Kemudian Mereka tetap Menangani pasien Dengan baik Kemudian Obatnya Gak ada Ayo lah Kita bersama-sama Kita bangun Seperti halnya Vaksinasi Vaksinasi sudah cukup baik Jadi ada yang gratis Ada yang Gotong Royong Kalau Gotong Royong Sino Pump Silahkan bayar Jadi masyarakat Perusahaan bisa memilih Mana yang mau dilakukan Dua-duanya ada di Masyarakat Sehingga Saya harapkan Dengan Acara ini Kita Bisa bangkit bersama Untuk menyiapkan Melayani masyarakat Dengan lebih baik Terima kasih Baik Terima kasih Pak Toto Selamat pagi Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan Dr. Andes Toto Lusida APT Selaku Badan Penasehat GP Farmasi Jawa Timur